Toyota Avanza masih menjadi mobil terpopuler di Indonesia pada tahun 2022. Meskipun ada banyak pesaing di segmen low MPV, Avanza tetap menjadi yang terlaris tanpa harus menggabungkan penjualan dengan Veloz dan Daihatsu Xenia. Konsumen Indonesia masih memiliki pandangan yang kuat tentang Avanza sebagai MPV pilihan mereka, meskipun desain, spesifikasi mesin, sistem penggerak, dan efisiensi bahan bakar berubah. Meskipun ada pesaing MPV seperti Expander, Stargezer, R3, dan Mobilio yang menawarkan fitur dan kenyamanan lebih baik, mereka belum mampu mengalahkan popularitas Avanza. Avanza kini memiliki banyak peningkatan karena telah menjadi MPV dengan platform Daihatsu New Global Architecture, DNGA dan penggerak roda depan, FWD, seperti kenyamanan berkendara, kenyamanan, fitur, dan efisiensi bahan bakar. Merek Toyota masih merupakan tolok ukur mobil untuk masyarakat Indonesia dan Avanza Avanza memiliki kelebihan dalam hal harga yang terjangkau, merek Toyota yang kuat, jaringan dealer dan servis luas, biaya perawatan yang murah, konsumsi BBM yang irit, kabin yang lega, konfigurasi kursi sofa mode, fitur keselamatan memadai dan adas, dan lainnya. Namun, Avanza juga memiliki kekurangan dibandingkan LMPV kompetitor yang lebih modern dalam beberapa hal. Kekurangan Toyota Avanza 2022 meliputi Desain eksterior yang kurang menarik dan tidak terlalu banyak perubahan dari generasi sebelumnya. Fitur-fitur tambahan yang terbatas, seperti sistem infotainment yang tidak terlalu canggih. Sedangkan kelebihan Toyota Avanza 2022 meliputi Performa mesin yang bertenaga dan efisien bahan bakar Kapasitas ruang kabin yang luas dan nyaman untuk duduk Harga yang terjangkau dan terjangkau untuk segmen mobil MPV Terima kasih telah menonton!